yo halo semuanya selamat datang kembali ya dan di video hari ini aku bakalan nge-review fitur dari Minecraft nya itu jadi fiturnya itu Minecraft education ya education education buat cara dapetin Minecraft education itu ternyata gampang banget ya guys ya kalian cuman perlu download Minecraft Oli juga bisa ya jadi di sini kalian perlu aktifin sheetnya aja terus kalian Scroll ke bawah nanti di sini ada tulisan education education lagi education edition dan kalau misalnya kalian aktifin itu nanti kita bisa dapet item tambahan ya kayak apa ya ini ya ini ini tuh alat-alat kimia gitu ya kompon kreator lab table material reduce Aduh nggak tahu lagi ini dia untuk tampilannya ya guys ya ini untuk material reducer ini untuk lab table ini untuk kompon kreator ini untuk elemen konstruktor semua yang ada di sini itu penting banget ya jadi nggak ada yang nggak penting di sini contohnya yang ini ini kita bisa ubah dirt jadi kayak elemen gitu ya ini tuh apa ya senyawa gitu ya bisa nitrogen gitu kan dan kalau yang ini itu buat bikin ini ya bisa elemennya kalau misalnya kalian ngerti kalian bisa bikin elemen di sini ya ini ada lab table di lab table ini ada yang lucu yang lucu ya guys ya kalau misalnya kita campurin senyawa atau air elemen-elemen yang yang ngawur gitu kan enggak sesuai itu kan kayak gini nih misalnya dia itu bisa meledak kayak gitu guys Oke guys ini kita langsung ke eksperimen pertama aja ya di sini kalau misalnya TNT digabungin sama sodium itu dia bakal berubah jadi underwater TNT ya Nah apa itu underwater TNT Oke di sini nih jadi ya guys ya kalau misalnya kalian enggak tahu TNT itu enggak bisa meledak tidak air ya maksudnya itu apa dia bisa meledak cuman enggak itu ya enggak hancur area sekitarnya kayak gini nih tuh itu area sekitarnya itu enggak bakalan hancur karena air ya Nah kalau misalnya kalian pakai underwater TNT ini itu dia dia bakalan ngancurin sekitarnya juga guys lanjut ke percobaan selanjutnya di sini kalau misalnya kita gabungin torch dengan magnesium itu berubah jadi underwater TNT TNT lagi torch ya fungsinya sebenarnya simple ya dia itu bisa ditaruh di air guys tuh kalian enggak tahu mungkin ya eh tors itu nggak bisa ditaruh di air ya di sini aku udah klik beberapa kali nih enggak bisa ditaruh sama sekali ya malah dihancurin Oke sini aku bakalan bikin balon ya bisa jadi kita perlu gabungin karbon karbon-karbon 5-hidrogen 8-8 nanti menjadi latex kayak gini guys kayaknya 5 hanya 8 ya dan disini ini kita butuh helium sama pewarna ya guys ya pewarnanya bebas guys kalian balonnya itu mau warna apa bebas ya di sini misalnya aku warna merah nih habis itu kita butuh tali juga ya terus kalian pakai crafting table kalian posisi kayak gini guys jadi tiga di samping ya latexnya itu tiga tiga samping kanan dan juga kiri terus heliumnya tengah pewarna di atas dan juga tali di bawah kayak gini ini jadi balon kayak gini guys dan balon ini wah ada kelinci percobaan langsung itu bisa ditempel di mob ya guys nanti dia terbang tuh guys uh tinggi banget tuh Wilson tinggi banget anjir co dan ini bisa bisa di hewan-hewan gitu ya cuman di peradil bisa wandering trader nggak bisa ya ini elama bisa dia terbang ya cuman keikat sama si wandering jadi kayak gitu guys lucu ya jualan balon anjir ini beb-beb juga bisa guys itu tia ya balon Oke kita lanjut ya di sini aku mau bikin kembang api gitu aduh sorry guys suara aku lagi sakit ya di sini kita butuh kalsium satu ya guys ya dan dua itu klorin kita gabungin di sini kalsium satu ya guys ya klorin dua nah nanti jadi kayak gini guys kalsium chloride ya cara bacanya atau gimana nah habis itu kalian ambil magnesium ya guys ya dan juga stick nah terus kalian gabungin di crafting table caranya kalian taruh stick di bawah terus magnesium di tengah dan ini nih kalsium chloride di atas nanti kalian bisa mendapatkan kembang api ya guys ya ini warnanya orange ya karena aku pakai kalsium chloride dan ini untuk cara pakenya itu diteken ya bisa jadi nanti dia bakalan nyala kayak gini nah kayak gini dan ini juga bisa ditaruh di tangan kiri ya kayak gini suh mantep nah dibawahnya itu ada durasinya bisa jadi di sini kita nyalain satu lagi nih kayak gini juga bisa ya dua juga kayak gini dibawa lari-lari gitu tapi ini nggak terang ya guys ya kalau malam hari jadi cuman nyala kayak gini doang dan kalau misalnya kalian ke bawah apa namanya dibawa ke air itu nanti mereka hilang ya mati lah ya lanjut di sini aku bakalan bikin glow stick ya di sini agak ribet sebenarnya jadi mungkin kalian ikutin aja dulu ya di sini kita butuh banyak banget barang ya jadi kayak hidrogen terus karbon juga di sini hidrogen kalian butuh 20 ya guys dan karbon 10 dan kalian gabungin di kompon kreator namanya nanti kalian gabungin kayak gini nanti dia bakal ngasilin ini nih aduh susah nih namanya nanti untuk rumusnya aku taruh di layar ya bisa habis itu kita juga butuh hidrogen oksigen ya hidrogen 2 oksigen 2 ya ini harus sama soalnya kalau misalnya kalian kelebihan hidrogen nanti itu enggak bakalan jadi ya jadi di sini kita udah dapet kita butuh satu lagi ya kita kita butuh luminol ya cara bikinnya itu kalian butuh hidrogen tuh tujuh ya desa dan oksigen dua ya terus kalian butuh karbon itu 8 dan nitrogen tiga ya habis itu kalian kabungin lagi di kompon kreator ya bebas ya untuk posisinya sebenarnya tuh nah kayak gini ya guys kalau misalnya kelebihan satupun nggak jadi ya dan ini kita udah dapat lumino Oke ini udah bisa ya jadi buat bikin glow stick ini udah kumpit sebenarnya jadi barang terakhir yang perlu kalian ini tuh pewarna ya bisa bebas ya pewarnanya ya mau pewarna yang mana aja bebas kalian pilih aja dan untuk posisinya itu kayak gini guys jadi ada hidrogen proxide gitulah ini di atas di tengah ya terus warnanya di tengah juga terus lumino itu di bawah ya satu kayak gini dan untuk ini nih ini tuh harus ditaruh di sisi kanan dan dan juga kiri ya masing-masing tiga kayak gini nih dan nanti kita bisa dapet glow stick ya sesuai warnanya ya dan ini ini untuk posisinya hati-hati ya harus bener ya kalau enggak nanti enggak bisa sih itu dia ya yang ribet itu-itu guys untuk cara pakaiannya sama kayak kembang api GC kalian cuman perlu tekan layar kalian dan nanti dia nyala ini udah nyala seharusnya kita ubah ke malam aja coba Oke jadi posisi penyalahnya itu kayak gini ya guys ya enggak terang-terang amat tapi bagus ini menurutku ini untuk yang belum dinyalain sama yang udah dinyalain beda ya tampilannya lebih terang yang udah dinyalain pastinya sih Oke selanjutnya aku bakalan bikin Ice bomb gitu ya guys ya dan kita perlu bikin karbon ya terus hidrogen sodium sama oksigen ini barang-barang yang selanjutnya nanti ya oke di sini untuk eh karbon itu dua ya eh dua ya betul eh hidrogen tiga terus sodium satu dan oksigen dua ya nanti kita bisa bikin sodium asetet 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 apalah itu Nah kalau udah jadi ini itu kalian bisa kita ke lab table terus taruh empat sodium nya ya dan nanti ini udah bisa langsung bikin aja langsung kompi ini empat doang ya guys kalau misalnya kalian lima nanti hancur guys nah kayak gini guys ini kita udah dapat Ice bomb nah penggunaannya sebenarnya kayak gini guys kalian lempar aja ke air nanti airnya tempatnya itu bakalan beku ya kayak gini tuh mirip-mirip crosswalker gitu ya dan kalau susahnya kita serang ke mob apakah berdamage enggak ya jangan nge-damage guys cuman bisa pakai ke air terakhir aku bakalan bikin kaca keras ya kaca terkeras di dunia anjay kalian butuh aluminium dua ya di sini terus oksigen 3 ini kita bisa bikin aluminium oksite terus kalian bikin boron di sini boron itu berapa nih 2 ya boron 2 terus oksigen 3 terus kalian taruh kayak gini itu jadi boron trioxide nah dua item ini udah cukup ya guys ya untuk bikin kaca terkuat di dunia anjay kalian harus taruh aluminium oksitenya itu di sini diatas sini tiga dan boron trioxidenya itu di bawah tiga ya dan untuk di tengah ini kalian bisa pakaiin kaca bebas ya mau kaca warna apa nih glass black glass ini dia ya ini untuk kaca yang udah keras itu kayak gitu guys tuh lebih tebal daripada kaca yang belum digabungin sama apapun ya di sini kita coba survival kita kita bakalan coba hancurin ya ini untuk kaca yang biasa sama kaca yang keras untuk kaca yang biasa itu dia cepet hancurnya ya guys kalau kaca yang udah keras ini ini dia agak lama ya buat dihancurinnya oke segitu aja dulu untuk hari ini ya guys ya sore banget kalau misalnya pembahasannya kurang bisa dipahami ya karena saya juga baru belajar thank you banget buat kalian yang udah nonton kita ketemu lagi di video lainnya bye 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 bye